Oke, ada yang unik nih Kita menggunakan tanggul gandeng Sub-Assembly Composer yang sudah kami setting Seperti video ini Pertama kita hapus saja dulu yang lama Kemudian kita akan Masukkan yang baru, yaitu template Bisa mengubah Angka sesuai dengan kebutuhan, ukuran Atau dimensi Silahkan diubah, kemudian kita klik Ke dalam assembly, kita masukkan ke assembly Terus Yang berikut, tunggu sebentar Nah, tuh, muncullah 3 dimensinya Nah, sekarang kita lihat dulu Secara 3 dimensi seperti apa Oke Sudah lengkap, ada Pengaman, ada ini Nah, sekarang kita akan membuat Cross-nya yang baru Yaitu potongan melintang yang baru Menggunakan kop kita Jadi, kita masukkan Kita next saja Next lagi, terus kita create Nah, kita tempatkan disitu Nah, yang berikut Sekarang kita akan Buat dalam Layout Sesuai dengan kop kita Seperti ini Oke Kita lihat di sheet berikutnya Oke, sudah aman semua Sekarang kita akan print ke PDF dulu Ya Oke Kita oke Kita simpan Kemudian Kemudian kita buka File yang tadi Kita coba lihat Ya, sudah mantap Ya, jadi cepat Tetu Ya, jadi cepat sekali Untuk membuat Gambar ini Seperti ini Ya, yang mau template-nya Silahkan komen di bawah Oke Oke Selamat menikmati